Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan, nama saya Widas Rahman Jalanim 2002 6116 Prodi Informasi Perpustakaan dan Karsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang Sejarah Perpustakaan Dunia dan Sejarah Perpustakaan di Indonesia Sebelum itu, apa sih itu perpustakaan? Mari kita bahas secara minimalis Perpustakaan yaitu sebuah koleksi buku Yang memiliki kecakupan yang sangat luas Yang diperuntukkan untuk masyarakat Sebagai pengguna perpustakaan Yang dijirikan oleh sebuah lembaga Dan dapat digunakan oleh siapapun Sejarah Perpustakaan pertama kali yaitu ditemukan di Mesir Dan sejarah Perpustakaan tidak terlepas dengan yang biasa kita sebut tulisan Pada tahun 2500 sebelum masehi Di Mesir ditemukan sebuah tulisan berupa papirus Yang dibuat dari sejenis lompot Yang tumbuh di panjang sungainya Keberadaan papirus ini cukup sentral Karena dari situlah berkembangnya Berupa kertas pada zaman modern Bahkan hingga tahun 700an masehi Papirus masih dipergunakan sebagai bahan tulisan Sebelum kemudian ditemukan bahwa bahan lainnya juga dapat digunakan sebagai bahan tulisan Bangsa Romawi dikenal dengan jajahannya yang cukup luas Dengan secara tidak langsung Perpustakaan pun ikut tersebar ke dalamnya Perjajahan bangsa Romawi juga memiliki peranan dalam proses penyebaran dunia perpustakaan hingga ke pelosok Karena pada awal masehi hampir di setiap ibu kota negara jajahan bangsa Romawi Terdapat perpustakaan seperti Ciprus, Dunia Afrika, Yunani, dan Asia Kecil Ada pun perpustakaan yang didirikan oleh bangsa Romawi Seperti perpustakaan di Timgat Afrika Utara Yang didirikan karena pengaruh kerajaan terajan Pada tahun 98-117 Masehi Selain itu Romawi sendiri merupakan Dengan mendirikan perpustakaan besar Yaitu perpustakaan rupian dengan koleksinya berupa karya Yunani dan Latin Mengenai itu Sejarah perpustakaan pertama kali yang diakui oleh seluruh dunia Dan diakui sebagai perpustakaan pertama dan terbesar di dunia yaitu di Mesir Yang bernama Perpustakaan Iskandaria Mesir Yang memiliki juga nama Mesirnya Biblioteka Alexandria Egypt Dibangun pada tahun 323 Masehi Oleh Raja Pertolome Raja pertama dinasti Diadok Perpustakaan ini juga menjadi sangat besar Dan terus berkembang Perpustakaan tersebut dibangun Pertolome Dengan maksud mengumpulkan dan memelihara selengkapnya semua karya kesastraan Yunani Bahkan betapa pentingnya perpustakaan di Mesir pada saat itu Diketahui juga orang-orang yang bekerja di sana ada ilmuwan atau kesastrawan-sastrawan Penting pada zaman itu Seperti Jodotus Erastotenes Atau Aristopanes Dan yang lainnya Perpustakaan ini bertahan hingga berabad-abad dan memiliki koleksi yang sangat lengkap Mengapa perpustakaan ini menjadi yang terbesar? Karena pada masa itu Perpustakaan di Skandaria Mesir menjadi pusat ilmu pengetahuan Hingga Raja Mesir sempat membelanjakan harta kerajaannya untuk membeli buku Dari seluruh pelosok negeri Hingga terkumpul 442.800 buku dan 90.000 berbentuk lingkasan tak berjilid Namun Perpustakaan ini juga memiliki Memiliki Kirian yang sangat besar Atau memiliki kegemalangan Hingga terjadi tiga kalinya penghancuran Yang pertama itu menurut dokumen berjudul Kronik Perang Alexandria Caria Titus Revius Pada tahun 48 sebelum masehi Kaisar Roma yaitu Julius Caesar Memerintahkan untuk membakar Gendum itu dalam perang melawan Tolomeus Kebakaran ini memusnahkan sebagai naskah berharga Saat kebakaran hampir seluruh warga kota turun tangan memadamkan api Julius Caesar akhirnya meminta maaf dan menggantikan rotus buku sebagai gantian kepada Ratu Mesir kala itu yaitu Kileopatra Namun penggantian ini tidak cukup Untuk mengganti seluruh kerusakan yang terjadi dan terbakarnya Alexandria Kedua penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Aurelian sekitar abad 3 sebelum masehi Yang ketiga yaitu kerusakan yang terjadi akibat jatuhnya Theopilus pada 300 masih dan berperusakan ini akhirnya berhenti setotalnya dan tidak berjalan kembali Akan tetapi pada tahun 1990an UNESCO dengan pemerintahan Mesir kembali ingin membangun perpustakaan yang memiliki nilai sejarah tersebut Setelah terbengkalai hampir 20 abad akhirnya perpustakaan yang di Skandaria Mesir ini Kembali berdiri kokoh dan megah pada tanggal 17 Oktober 2002 dan diresmikan oleh Presiden Mesir kala itu yaitu Suning Mubarak Setiap tanggal 17 Oktober akhirnya diperingati sebagai hari perpustakaan dunia Menyediakan berbagai fasilitas Pengguna perpustakaan alat Sardia Modern ini berbentuk bulat beratap miring Terbenam dalam tanah, di bagian depan sejajar atap Sejajar atap dibuat kolam untuk menetralkan suhu pustaka Terdiri 5 lantai di dalam tanah Perpustakaan ini dapat memuat sekitar 8 juta buku Dinding luar terbuat dari batu granit Zimbabwe seluas 8.000 meter persegi Perpustakaan Alexandria ini memiliki banyak koleksi berharga Di antaranya 5.000 koleksi penting berupa manuskrip klasik Tentang aneka pengetahuan dari abad 10 Masehi hingga 18 Masehi Dan juga beberapa cantetan penting mengenai Bagaimana Perancis menyerbu kota Alexandria Perpustakaan yang dulu dianturkan oleh Julius Caesar pun terjelaskan di sini Lalu bagaimana sih tentang sejarah perpustakaan pertama di Indonesia Perpustakaan sejarah pertama di Indonesia yang tercatat adalah sebuah perpustakaan gereja di Batavia Yang sesungguhnya telah dilintis sejak tahun 1624 Namun akibat berbagai kendala baru dirismikan pada 27 April 1643 Terus bersama pengangkatan pendeta pada kala itu Yaitu Dominius Abraham Virenius sebagai kepalanya Pada masa itu layanan peminjaman buku yang diselenggarakan perpustakaan gereja Batavia Tersebut tidak hanya dibuka untuk perawah rumah sakit itu saja Namun juga pemakaian berada di Semarang dan Juana Setelah itu tidak dapat catatan tentang keberadaan perpustakaan di Indonesia untuk waktu yang cukup lama Perpustakaan di Indonesia yang tercatat keberadaannya setelah itu Adalah perpustakaan milik Batavia, Yunus, Sab, Van Kusten, and Vwetens, Cepan Perpustakaan ini didirikan pada 24 April 1778 Semasa pemerintahan VOC Perpustakaan ini diperkasi oleh Mr. DGM Redmaker, Ketua Red Fund India atau RFI Organisasi ini tersebut mengandalkan sumbangan dermawan serta bantuan keuangan Ketika VOC bubar tahun 1799 Perpustakaan ini tetap beroperasi dengan mengandalkan sumbangan dermawan dan gubernemen Perpustakaan ini mengeluarkan katalog buku yang pertama di Indonesia dengan judul Karena dianggap berhasil dalam memadikan ilmu pengetahuan khususnya bahasa ilmu bumi dan antropologi di India Belanda Maka perpustakaan ini merupakan perpustakaan khusus karena koleksinya berisifat khusus setelah pemakaiannya terbatas pada peneliti Ketika pemerintahan India Belanda menurutkan sistem tanam paksa Mencuri perkebunan dari DGM Redaktion Bidang Petanian Sistem Tanam Paksa secara tidak langsung Mendorong pendirian perpustakaan penelitian bidang petanian serta tumbuhnya majalah petanian di Indonesia Salah satu perpustakaan penelitian yang paling tua serta masih sintas sampai saat ini adalah Bibliothek Landsplanten Twin T. Butenzor yang diberikan pada 1842 Pada tahun 1911 namanya dibah menjadi sentra Naturwetens CPLG Bibliothek Vanhet Departemen Vanlenbo Pada zaman India Belanda sebenarnya tidak ada perpustakaan umum yang didanai oleh anggaran pemerintah Perpustakaan umum justru didirikan oleh pihak swasta yang masih dengan adanya organisasi Belanda yang ada di Indonesia Di semping persewaan buku ada juga persewaan naskah di Batavia yang diselenggarakan oleh penulis Indonesia yaitu Muhammad Bakir Tahun 1897 yang mengulai sebuah perpustakaan sewa naskah di Percenongan Naskah disewakan bagi umum dengan imbalan sekitar 10 sen per malam disertai imbalan agar jangan terkena luda siri atau minyak lampu teplok Masih ada perpustakaan lainnya yaitu yang didirikan oleh keraton misalnya perpustakaan radio postoko di Yogyakarta Dan perpustakaan serupa di lingkungan mangku negaraan Surakarta Pada zaman pemilikan Jepang tidak ada kegiatan keputusan karena Jepang mengarahkan semua tenaga untuk keperluan mesin perang Pada awalnya kekuasaan Jepang memelarang peredahan buku berbahasa Belanda, Inggris, dan Bahasa Eropa lainnya Akhirnya perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdiri setelah menyatakan kemerdekaannya di Jakarta dan di Amsterdam Sejak tahun 1995 telah memulai adanya kerjasama dalam kelas tarian lorisan budaya bangsa Pada tahap pertama dikhususkan pada gambar-gambar yang dimot oleh Johannes Reich Koleksi yang dimiliki perpustakaan Nasional RI sebanyak 202 buah gambar yang memiliki jumlah terbesar dari seluruh gambar Yang mereka rekam peristiwa penting Indonesia di beberapa negara di Asia Agar dapat didaya gunakan oleh masyarakat luas, kedua pihak telah menyejaki kemungkinan untuk mengumpulkan koleksi tersebut Dan dipublikasikan dalam bentuk pameran maupun terbitan Maka dari itu hingga saat ini masih terus berkembang semua perpustakaan yang ada di Indonesia Dengan berakhirnya itu, saya mengucapkan terima kasih Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam berbicara Atau mungkin ada kebiasatan dalam berbicara Saya ucapkan maaf-maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih